Intro Baik, kita mulai Pertemuan kita pada pagi hari ini Topik kita di Pra UTS itu tinggal Tiga topik lagi, sedikit-sedikit lagi Apa namanya, mudah-mudahan Kalian sudah Apa namanya, setidaknya memahami Konsep-konsep utama, kulit-kulit utama Ketika kita akan mempertimbangkan Apa namanya Perancangan infrastruktur jaringan Setidaknya kulit-kulitnya saja Mulai dari slide maupun dari worksheet Setidaknya kalian sudah dapat lembar Nah, setelah UTS Kita akan langsung melakukan Studi kasus Studi kasusnya sudah saya rilis Sedangkan dipelajari Ada tiga, ada empat Ada empat tahapan Tahapan yang terakhir itu Sebetulnya rangkuman dari tahapan Satu, dua, dan tiga Jadi tugas utamanya di satu, dua, tiga Semuanya sudah dicantumkan di dokumen Yang saya taruh di skele Jadi ada Kalian diminta untuk melakukan wawancara Pertamanya, begitu ya Kemudian dari situ digalik Requirement, masalah, dan sebagainya Kalian kemudian diminta untuk merancang Usulan solusi untuk permasalahan tersebut Dalam bentuk pertama simulasi dulu Menggunakan paket tracer Kemudian diimplementasikan Begitu ya Rancangannya Menggunakan GCP Google Cloud Platform Nah, laporannya Apa saja aspek yang dinilai Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan Itu ada di ubritnya Sudah dimuat Silahkan dipelajari Tapi kalau misalkan ada yang belum jelas Silahkan boleh tanyakan di Discord Ada pertanyaan dulu sampai hari ini Hari ini kita agak ngebut Karena ada satu topik yang seharusnya Didiskusikan pekan lalu Tapi belum sempat terbatas Jadi pekan ini hari minggu Hari ini kita akan selesaikan Oke, sampai sini ada pertanyaan Tidakkah kita lanjut ya Nah, di worksheet 5 Itu seharusnya Yang sudah dipelajari di Kelas pekan lalu Itu kan sampai NAT Di HCP dan NAT Setelahnya itu ada routing Proses routing Kayaknya nggak terlalu di Nggak terlalu ditanyakan secara mendalam juga Di worksheet 5 yang terakhir Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini Jadi Tetap kita mengacu ke learning question yang sebelumnya Mengapa internet saya bermasalah Dan bagaimana Cominfo menyensor website terlarang Tapi Pada peran ini Kalian diminta untuk mengkaitkan Learning question tersebut dengan Prinsip Routing Yang pertama, topik pertama adalah Routing protocols Jadi Ketika kalian melakukan konfigurasi router Sekarang saya tanya Router itu yang kotak atau yang bulat? Misalnya udah lebih Yang bulat atau yang kotak? Router itu Yang bulat, Pak Yang bulat ya Seharusnya sekarang udah nggak ketukar lagi Router itu Punya Apa bisa kita konfigurasi dengan beberapa algoritma Untuk menentukan router Untuk menghitung router Ada beberapa algoritma ya Tapi nggak dibahas semua lah disini Yang akan kita bahas adalah Algoritma yang paling populer Dan paling banyak digunakan Mungkin waktu worksheet lima Sudah sempat mendengar istilah OSPR Open Sorters Path First OSPR Nah itu adalah algoritma yang kita pelajari Algoritma itu Termasuk ke dalam algoritma yang berbasis LinkStay Apa itu LinkStay Nah kita akan pelajari Nah seperti yang mungkin ini Review aja dulu-dulu Di minggu-minggu awal Sempat kita tanyakan Karena ada dua aktivitas Routing Ada forwarding Forwarding itu apa? Routing itu apa? Ini kayaknya sudah Tidak perlu diulang Jadi Menentukan router terbaik Terbaiknya Pakai parameter apa macem-macem Mungkin Paling murah biayanya Tapi yang paling make sense Kalau kita menentukan router Itu adalah router yang paling cepat Mestinya Yang paling pendek Di dalam prinsip Routing protocol yang akan kita pelajari Kita akan Mempelajari algoritma Yang goalnya memang Untuk Mencari router yang paling Cepat Dan paling murah Untuk sebuah paket Dikirimkan dari Satu nolong-nolong Nah Kalau di Kalau misalkan dalam Konsep jalan raya Kalian sudah Apa namanya Sudah menggunakan Memutuskan Misalkan ya Dari Jakarta Mau ke Surabaya Naik kendaraan pribadi Terus Ketemu Pertigaan Setelah itu kan Kamu harus memilih Mau lewat mana Ada dua Ada tiga Atau Empat percabangan Apa Consideran yang Apa yang biasa kamu perhatikan Ketika ketemu percabangan Kayak itu Kemudian memilih Untuk lewat mana Apa yang dilihat Apa tandanya Biasanya Kayak gimana Kalau kalian Nyetir Atau Naik motor Ketemu Pertigaan Tahu dari mana Kamu harus belok kanan Enggak lurus Misalkan kamu tinggal Di daerah Ceracas deh Ceracas itu Ceracas kamu rambutan Mau ke UI Lewat jalan Rebogor Terus Mestinya beloknya Di mana Kelapa 2 Tahu dari mana Ketika Sampai di Pertigaan Kelapa 2 Itu kamu harus Belok ke kanan Dan bukannya lurus Asumsikan Kalian itu Pertama kali Dari rumah Dari daerah Ceracas Kamu rambutan Mau ke arah Kampus Di pertigaan Kelapa 2 Itu kamu Mestinya belok kanan Tahu dari mana Kamu harus belok kanan Ketimbang lurus Kenapa bukan lurus Ke arah Ke arah Timnis Biasanya kalian Melihat apa Apa yang dijadikan Perlimbangan Ya kira-kira Ketika ketemu Penunjuk jalan Oke Ya Penunjuk jalan Kalau belok kanan Misalkan suka ada ya Di pertigaan Suka ada penunjuk jalan Lurus Bogor Kalau di Pertigaan ke-82 Tapi mestinya sih Di pertigaan ke-82 Ada Menunjuk jalan Mestinya tulisannya Kayaknya lurus Itu Bogor Mungkin ya Lurus Bogor Terus ke arah sini Kampus UI Depok Misalkan Misalkan ada Kayak gitu Nah Router Itu isinya Kayak gitu juga Dalam sebuah router Informasi itu Disimpan dalam bentuk Routing table Kayaknya di worksheet 5 Seperti Bulas ya Routing table itu Kira-kira Fungsinya sama Seperti penanda jalan Sama seperti penanda jalan Kalau Kalau ke Apa namanya Kalau Jalur nomor 1 Nanti ke Jakarta Jalur nomor 2 Nanti ke Depok Jalur nomor 3 Ke Bandung Informasi itu Dicatat di dalam Sebuah router Yang dinamakan Dengan routing table Nah Maka Bagaimana routing table ini Terbentuk Routing table ini Terbentuk ketika Kalian mengkonfigurasi Routernya Dengan algoritma Routing protokol tertentu Nah Jadi Setiap kali Proses Pembentukan Route dan sebagainya Itu semua akan disimpan Dalam bentuk Tabel Tabel Yang berisi Kira-kira Kalau Route ini Akan mengarah ke jalan Mana Ini kayaknya di Worksheet 5 Memang Gak terlalu Ini tapi muncul Kan Kalau gak salah Kalian diminta Untuk mempelajari Mengobservasi Bagaimana Routing table terbetul Kita Parameternya Dan Permasalahan Routing ini Sama seperti Problem-problem Yang biasanya muncul Di Penjadualan Ataupun Penyusunan Algoritma Masih menjadi Top 10 Problem Yang belum Belum Diketahui Solusi terbaik Jadi Yang bisa kita lakukan Yang mendekati Terbaik Kita langsung Kedalam Algoritma Link state Jadi Sebagaimana Kita Merepresentasikan Route Apapun Mau Route Map Google Map Begitu ya Mau Routenya Routing Sama-sama Bisa kita Representasikan Dalam Bentuk Graph Ada Node Dan ada Edge Node itu Merepresentasikan Poin Atau Tempat Atau Dalam Jaringan Berarti Footer Begitu ya Dan Edge adalah Linknya Biasanya Edge itu Atau link itu Merepresentasikan Biaya yang dibutuhkan Kalau melewati Jalan tersebut Biaya bisa Berarti Macem-macem ya Bisa berarti Kemacetan Bisa berarti Tarif yang harus Dibayar Bisa berarti Durasi Tingkat bagus Atau tidaknya Jalan Apapun itu Tapi Bisa kita Representasikan Dengan nilai Yang ada Pada Edge Misalkan ada 6 Node UVWXYZ Kemudian Masing-masing Punya Link Atau Edge Antara Satu Dengan Yang lain Maka Dalam jaringan Node itu Adalah Router Dan Edge Itu adalah Link Biaya yang Ditutupkan Ini pelan-pelan Bagaimana Cara kita Menghitung Cost Untuk Direct Link Biasanya kita Representasikan Dengan Simbol C Jadi Cost Direct Link Adalah Nilai dari Sat Total Atau Akumulasi Link yang Di lewat Ketika dia Harus berpindah Dari satu Poin Satu Poin Bisa Nilainya Fix Begitu kan Misalkan C W Z Nilainya 5 Betul ya C W Z Z C W Z Nilainya 5 Bisa juga Berapa lagi C W Z Nilainya Ini belum Direct Link Tapi kalau Misalkan kita Misalkan mau Hitung Berapakah Biaya Dari W ke Z Selain 5 Ada pilihan Lainya Dari W ke Z Dan Berapa Biayanya Bisa 3 Nah Tapi Masalahnya Kalau Misalkan Dalam Perspektif Routing Protocol Yang kita Lakukan Adalah Memang Untuk Mencari Biaya Yang Paling Kecil Jadi Tidak Melulu Tidak Melulu Harus Direct Link Hanya Saja Dalam Inisiasi Sebuah Routing Protocol Kita Perlu Memahami Ada yang Namanya Direct Link Mengapa? Karena Pada saat Inisialisasi Proses Pencarian Router Yang kita Tahu Cuma Tetangga Kita Tetangga Langsung Jadi Kalau Saat ini Kita Berada Di W Maka Harusnya Yang kita Tahu Secara Langsung Hanya Router Dari kita Ke Z Dari kita Ke Y Dari kita Ke X Dari kita Ke V Atau Dari kita Ke U Oh Kalau Tahu Semua Dengan Demikian Yang Tidak Direct Link Yang Tidak Berhubungan Secara Langsung Tidak Sebelahan Tidak Tetangga Itu Sering Dinotasikan Sebagai Tahingga C U Z C U Z Di Apa Namanya Direpresentasikan Dengan Tahingga Mengapa? Karena U Tidak Direct Neighbor Dengan Z Ada yang Tahu Kenapa Yang Untuk Biaya Node Yang Tidak Sebelahan Direpresentasikan Dengan Tahingga Untuk Pada saat Inisialisasi Pertama Kali Mengapa Direpresentasikan Dengan Tahingga Coba Kalau Bentuk Grafnya Seperti Ini Tidak Ada Arahnya Tidak Ada Panahnya Dari U Ke Z Itu Bisa Muter Muter U W U W Y X W Terus X Y W Dan Seterusnya Baru Z Makanya Dibilang Tahingga Karena Bisa Muter Muter Yang Memangnya Biaya Itu Bisa Muter Kalau Kita Rute Bisa Muter Muter Gak Nyampe Nyampe Itu Tetap Rute Dari Google Z Makanya Kita Perlu Perbedakan Istilahnya Antara Direct link Dengan Nanti optimal Cost Didefinisikan Sebagai Apa Macem-macem Terserah Bisa jadi Congression Kemacetan Bisa jadi Jumlah Traffic Bisa jadi Memang Biaya Untuk Membangun Pasuk Apapun Itu Dan Itu Bisa Didefinisikan Oleh Pemilik Dari Link Tersebut ISP Dalam Perspektif Ini Walaupun Kita Cuma Belajar Satu Algoritma Tapi Kita Bisa Sebetulnya Bagi Kategori Beberapa Algoritma Menjadi Beberapa Kategori Berdasarkan Yang Pertama Apakah Dia Global Atau Centralize Centralize Atau Decentralize Apakah Dia Cepat Melakukan Update Dan Global Global Information Artinya Semua Router Harus Memiliki Informasi Yang Lengkap Berarti Pada Setidak Inisialisasi Algoritma Ini Dia Belum Bisa Digunakan Untuk Melakukan Routing Tapi Harus Nunggu Dulu Sampai Lengkap Informasinya Jadi Ada Jedak Ketika Dia Pertama Kali Dikonfigurasi Sampai Routernya Nyala Untuk Bisa Melayani Proses Routing Karena Butuh Waktu Untuk Membangun Mengetahui Dulu Seluruh Topologi Yang Ada Secara Utuh Lawannya Decentralize Ini Kita Nggak Akan Pelajari Ada Distance Factor Algoritma Kalau Berdasarkan Decentralize Prinsipnya Yang Penting Tahu Tetangganya Yang Penting Saya Tahu Biaya Untuk Mengirimkan Pesan Ketetangga Saya Tidak Harus Saya Mengetahui Biaya Keseluruhan Bagaimana Sebuah Rute Cepat Mengalami Perubahan Static Static Algoritma Dia Bisa Mengalami Perubahan Tapi Mungkin Jarang Jarang Aja Sekali Diset Mungkin Baru Satu Bulan Atau Dua Bulan Lagi Berubah Tapi Kalau Yang Dynamic Berarti Lawannya Cepat Ada Perubahan Dikit Sebelum Kita Masuk Algoritma Pro Dan Cons Global Versus Decentralized Atau Centralized Versus Decentralized Apa Kira-kira Pro Apa Kira-kira Cons Harus Baca Ini dulu Ini aja Pakai Common Sense Kira-kira Kalau Saya Punya Prinsip Saya Harus Mengetahui Dulu Semuanya Sebelum Saya Memutuskan Sesuatu Versus Ya udah Kerjain dulu aja Saya tahu Sedikit Kerjain dulu Nanti Sambil On Going Saya akan Mengetahui Yang lebih Luas Kira-kira Pro-nya Apa Cons Apa Ada Yang Coba Elaborate Global Versus Decentralized Atau Centralized Versus Decentralized Kira-kira Apa Pro-nya Apa Cons-nya Pendekatan Global Versus Pendekatan Decentralized Ayo Ada yang Mau Coba Ini Nggak Harus Ada Kaitannya Dengan Proses Routing Ini Top Proses Aja Global Versus Decentralized Itu Kayak Gimana Ada yang Mau Coba Nanti Sekali Saya Tanya Yang Satunya Lagi Yang Static Versus Dynamic Kira-kira Pro-nya Apa Cons-nya Apa Kalau Yang Static Itu Jangan Berubah Tapi Kalau Dynamic Pasti Di-update Terus-terus Selanjutnya Silahkan Antara Dua Itu Global Versus Centralized Atau Static Versus Dynamic Ada yang Mau Coba Pro-nya Apa Cons-nya Apa Ayo Ada yang Mau Coba Pendapat Senti Senti Cons-nya Global Sama Desentralized Itu Menurut saya Yang global Bagusnya Bisa langsung Tahu Harus Kemana Tapi Dia Perlu Nyimpen Banyak Alamat Tapi Kalau Yang Desentralized Kebalikannya Dari global Tadi Cons-nya Apa Cons-nya Yang Harus Nyimpen Banyak Alamat Tadi Oke Boleh Terima kasih Salah Satu Cons-nya Berarti Perlu Ada Penyimpanan Informasi Yang Cukup Banyak Karena Semuanya Bersih Simpan Semakin Besar Map-nya Petanya Semakin Besar Berarti Informasi Yang Mesti Disimpan Semakin Banyak Dan Ingat Semakin Banyak Informasi Yang Disimpan Untuk Menghitung Rute Kesemua Untuk Mengetahui Semua Rute Itu Berarti Harus Membutuhkan Waktu Komputasi Yang Tidak Sebentar Terima kasih Static Versus Dynamic Ada Yang Mau Coba Pro Dan Cons-nya Apa Static Rute Change Slowly Over Time Rute Pelan-pelan Dynamic Cepat Berubah Lebih Tepatnya Update Proses Update Lebih Sering Static Mestinya Jarang Di Update Kira-kira Apa Pro Cons-nya Algoritma Yang Kayak Gitu Mencoba Static Versus Dynamic Kira-kira Cons-nya Apa Pro Apa Ya Ada Yang Mau Coba Coba Dipikirin Nanti Kita Tanya Lagi Nah Kita Mau Masuk Ke Pembahasan Algoritma OSPF Yang Berbasis Link State Yang Akan Kita Guntakan Algoritma Link State Ini Berbasis ZAEKSTRA Ketemu ZAEKSTRA Ini Di SDA Mungkin Di mana Lagi Pernah Ketemu Ini Prinsip OSPF Itu Menggunakan Prinsip Sama Jadi Dia Bersifat Centralize Artinya Seluruh Informasi Mengenai Topologi Link Link Cost Artinya Set Dari Node Maupun Edge Itu Harus Lengkap Dan Harus Dimiliki Oleh Semua Node Semua Node Harus Memiliki Informasi Itu Bagaimana Cara Mengetahuinya Dia Mengirimkan Broadcast Dia Melakukan Broadcast Untuk Mengetahui Berapa Biaya Dan Siapa Saja Yang Ada Dalam Jaringan Dan Semua Node Yang Ada Itu Memiliki Informasi Yang Sama Persis Routing Table Yang Sama Prosesnya Dilakukan Secara Iteratif Nanti Kita Langsung Praktikan Iteratif Nya Kayak Gimana Dan Selama Proses Itu Berlangsung Berarti Router Nya Belum Bisa Selama Routing Table Nya Belum Terbentuk Berarti Routing Nya Belum Bisa Digunakan Untuk Mem Forward Paket Yang Nyampe Belum Connect Sebelum Kita Masuk Ke Pembahasan Itu Kita Sepakati Dulu Notasi Notasi Yang Kita Gunakan Tadi Sudah Dibahas C Itu Direct Link Cost Direct Link Cost Dari Dua Notasinya C X Y Kemudian Ada DV Ini Adalah Estimasi Dari Cost Of Least Cost Path Dari Source Ke Destination Total Total Biaya Yang Dibutuhkan Apabila Kita Mau Berpergi Dari Source Kita Posisi Kita Ada Dimana Ke V Istilahnya DV D J extra V Jadi Ini Algoritma Z extra Sudah digunakan Untuk Menghitung Least Cost Path Biaya Paling Murah Untuk Path Tersebut Kemudian Ada PV Predecessor Predecessor Itu Artinya Sebelum Kita Sampai Kesana Lewat Yang Mana Apa Node Yang Harus Kita Lewati Dulu Perdecessor Berikutnya Adalah N N Adalah Node Node Atau Router Router Yang Sudah Diketahui Informasinya Jadi Informasinya Sudah Diketahui Ini notasinya Yang akan Kita gunakan Dalam Mempelajari Algoritma Link Step Langsung Kita Ke Algoritma Ini Baca Dulu Kodenya Sudokodenya Nanti Kita Langsung Cobain Ke Case Yang Pertama Inisialisasi N Set Of N That Are Known Pada Saat Pertama Kali Inisialisasi Kita Akan Memasukkan Node Di mana Source Itu Berada Jadi Kalau Misalkan N Aksen Sama Dengan U Artinya Titik Point Starting Point Kita Dari U Dari Node U Karena Kita Berada Di Sebuah Node Maka Informasi Mengenai Node Itu Kita Tau Karena Kita Ada Di Situ Kemudian For All Nodes V Apabila V Adalah Direct Neighbor Dengan U Adjacent Sebelahan Sebelahan Kalau Ada Node Yang Sebelahan Dengan U Then DV Sama Dengan CUV Hitung Hitung DV Hitung Biaya Paling Murah Berarti Paling Murah Adalah Direct Cost Direct Link Cost Jadi DV Untuk Pertama Kali Di Nilai DV Adalah Sama Dengan Nilai Direct Link Apakah Direct Link Selalu Lebih Murah Dibanding Non Direct Link Tidak Melulu Kita Contohkan Direct Link 5 Tapi Kalau Memutar Justru Malu 3 Jadi Pada Saat Inisialisasi Yang Kita Lakukan Kita Define DV Sama Dengan Direct Link Kalau Tidak Sebelahan Else Maka DV Sama Dengan Tak Hingga Karena Tidak Sebelah Tidak Adjacent Kemudian Kita Loop Iterasi Iterasi Sampai Seluruh Node Kita Lewati Itu Artinya Kalau Misalkan Sekarang Kita Ada Di U Kumpulin Semua Informasi Mengenai Tetangga U Habis itu Pindah Kita Loncat Dari U Ke Node Lain Habis itu Lakukan Hal Yang Sama Begitu Terus Sampai Apa Sampai Semua Node Kita Loncatin Sampai Semua Node Berhasil Kita Singgahi Itulah Cara kerja JXL Link State Routing Algorithm Jadi Kalau Kalian Ingin Menghitung Seluruh Routing Table Dengan Menggunakan OSPR Dengan Link State Ini Berarti Kalian Harus Mengunjungi Dulu Semua Router Ada Paket Yang Harus Mengunjungi Semua Router Supaya Informasinya Bisa Diketahui Dengan Kata Lain Kalau Kalian Jadi Petugas Pemetaan Jalan Raya Dan Disuruh Bikin Peta Peta Jawa Peta Pulau Jawa Untuk Bisa Menggambar Peta Pulau Jawa Kalian Harus Berkunjung Ke Semua Kota Yang Ada Di Pulau Jawa Nah Itu Yang Dengan Begitu Informasinya Lengkap Dan Kalian Bisa Menggambar Ada Pertanyaan Oke Ini Enggak Susah Susah Satihan Oke Nah Loopingnya Kayak Gimana Loopingnya Cari W Yang Tidak Ada Di N Sehingga DW Minimum Jadi Setelah Kita Ada Di U Kita Akan Loncat Ke Node Berikutnya Node Mana Yang Harus Kita Pilih Ini Node Yang Tidak Ada Di N Aksen Sehingga DW Minimum Dengan Kata Lain Kita Harus Mengunjungi Node Berikutnya Yang Paling Dekat Node Berikutnya Yang Paling Murah Jadi Kalau Tetangga U Ada Tiga Kita Pilih Dari Tiga Itu Mana Yang Paling Dekat Yang Paling Murah Dari U Kita Pindah Ke Situ Update D Add W To N Accent Update DV For All V Adjacent To W And Not In N Accent Lakukan Hal Yang Sama Hitung Lagi DV Dan Seterusnya Berulang Sampai Semua Node Dikunjungi Ini Algoritma Algoritma Logik Stra Link State Routing Algoritma Kita Langsung Latihan Notasinya Kayak Gini Pada saat Step 0 Kita Berada Di U Makanya U Sudah Masuk Kedalam N Accent Selain U Ada V Ada W Ada X Ada Y Ada V Ada W Ada X Ada Y Kita Ikuti Algoritma Tadi For All Jika Jika Ada node Yang Tetanggaan Langsung Dengan U Hitung C Direct Link Cost Kalau Tidak Sebelahan Nilainya Tak Hingga Kita Mulai Step 0 N Aksen Nilainya U V Kita C Apakah V Tetangga Langsung Dari U Apakah V Tetangga Langsung Dari U Tetangga Langsung V Tetangga Langsung Dari U Oke Karena V Tetangga Langsung Dari U Kita Hitung DV Berapa DV Untuk Berapa DV Ingat Kalau Tetanggaan Maka DV Sama Dengan Direct Link Cost Maka Ingat Kalau Tetanggaan DV D D D Adalah Direct Link Cost Berapa Direct Link Cost Dari U Ke V Direct Link Cost Kalau Langsung Tidak Pakai Transit Ke mana Ke V Berapa Biayanya Dari U Ya Dua Koma Predecesor V Artinya Sebelum Ke V Kita Harus Ke node Mana Dulu Kalau Sekarang Ada Di node U Yap Oke Ada pertanyaan Misalnya Lakukan Yang sama Berikutnya Untuk W Apakah W Tetangga Langsung Dari U W Tetangga Langsung Dari U Bukan Ayo Lihatlah Lihat lagi Apakah W Tetangga Langsung Dari U Lihat Gambarnya W Tetangga Langsung Dari U Tetangga Langsung Lihat ada Rute ke atas Tetangga Langsung Ya Karena Tetangga Langsung Maka D W Adalah Berapa Dewenya Yep Dewenya Adalah Lima Apa Pw Predecesor Ke W Predecesor Karena Sebelum Ke Ya Udah Jelas Karena Ini Tetangga Semua Tetangga Langsung Lakukan Untuk X Bagaimana X Kolom Baris Ke Nol Untuk Kolom X DX Nilainya Apa PX Nilainya Apa Ya Satu U Dari mana Daerah Kelingkos Dari U Ke X Satu Dan Predecesor Nya Adalah U Karena Dia Tetangga Langsung Y Sekarang Bagaimana Dengan Kolom Y Berapa DY Nya Berapa PY Apakah Y Tetangga Langsung Dari U Bukan Berarti nilai Kita isi Dengan Tahingga Z Bagaimana Z Kolom Z Kita isi Dengan Nilai Apakah Z Tetangga Langsung Dari U Z Bukan Tetangga Langsung Dari Jadi Isiannya Sama Dengan Y Ada Pertanyaan Sampai Sini Ini udah jelas Kalau ada Topik Kayak Gini Ini udah Harus Di Waspadai Keluar Di UTS Atau Dikuis Ada Pertanyaan Tidak Ada Lanjut Algoritmanya Tadi Bilang Apa Setelah Iterasi Pertama Setelah Iterasi Pertama Pilih Node Yang Paling Dekat Dekat Biayanya Tambahkan Dia Ke N Aksen Mana Node Yang Kita Pilih Setelah Dari U Setelah U Kita Mau Mengunjungi Node Yang Mana Kalau Berdasarkan Algoritma Yang Tadi Kita Pelajari Habis Dari U Kita Pindah Ke Node Yang Mana Kita Mengunjungi Node Yang 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 Harus Kita Kunjungi Adalah Yang Biayanya Paling Murah Paling Dekat Dari Posisi Kita Sekarang X Kita Pilih X Maka Di N Aksen Sekarang Ada Dua U Dan X Lakukan Sekarang Kita Ada Di X Isi Kolom Kolom Tersebut Dengan Nilai Yang Sama Kalau Misalkan Nilainya Ada Yang Lebih Murah Kita Update Tapi Kalau Tidak Ada Yang Lebih Murah Tidak Perlu Di Update Oke V Sekarang Nah N Aksen Itu Adalah Rute Yang Fix Berarti Bacanya Begini Sekarang V Itu DV Itu Adalah Biaya Kalau Kita Mau Ke V Lewat Jalurnya Adalah U Dan X Itu Untuk Step 1 Kalau Dari U X Mau Ke V Berapa Biayanya Dan Berapa Predecesor Bacanya Gitu Sekarang Karena X Sudah Masuk Kedalam N Aksen Dari U X Mau Ke V Berapa DV Dan Apa Predecesor U X Kemudian Ke V Berapa DV Berarti Sekarang UX V UX V Berapa UX V Nilainya Berapa UX V Tiga Padahal Isian Sebelumnya Itu Sudah Lebih Kecil Dua Berarti Tidak Perlu Di Update Tidak Perlu Di Update Kenapa Karena UX V Nilainya Tiga Dan Tiga Lebih Besar Dibanding Nilai Dia Sebelumnya Jadi Tidak Perlu Di Update Isiannya Sama Persis Dengan Isian Di Step Note Paham Ya Lanjut W Kolom W Bagaimana Isiannya DW Kalau dari UX UX W Berarti Sekitar Baca Sekarang Kolom W Akan Diisi Dengan Rute UX W Berapa UX W Perlu Di Update Betul Karena Nilainya Lebih Sedikit Lebih Kecil Dibanding Nilai Sebelumnya Maka Di Update Awalnya 5 Jadi 4 Predecessor X Lakukan Untuk X Sekarang UX UX Sudah Ada Disitu X Bagaimana Isian Di Kolom X Bagaimana Isian Di Kolom X Boleh Tidak Ada Boleh Tulis Ulang Lagi Yang Ada Di Atas Sama Boleh Tidak Ada Masalah Saya Kalau Udah Bikin Quiz Isian Ada Dua Boleh Tidak Di Boleh Ditulis Seperti Atas Tidak Ada Masalah Silahkan Pilih Aja Y Sekarang Bagaimana Dengan Y Apakah Sekarang Y Masih Tahing Atau Sudah Ada Nilainya Ada U X Y Dy Berapa Dua Betul Predesensornya X Karena Rutenya UX Y Z Bagaimana Dengan Z Kolom Yang Z Gimana Masih Tahing Ada Pertanyaan Sampai Sini Lanjut Sekarang Tahapan Kedua Step Dua Baris Ketiga Maka Fix Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Rute Terdekat Setelah U Itu Mestinya Ke X Mau Kemanapun Mau Kemanapun Mesti Lewat X Mau Ke V Kecuali Ke V Kalau Ke V Enggak Harus Tapi Belum Tahu Apakah Ada Yang Lajib Atau Enggak Tapi Kayaknya Enggak Kalau Ke W Ke X Kalau Ke Y Ke X Jadi Kasih Panah Lanjut Berarti Sekarang Kita Akan Mengunjungi Node Yang Mana Setelah Dari X Abis Dari U Ke X Abis Dari X Kita Kemana Kira-kira Habis Dari X U Ke X Kita Kemana Sebaiknya Ada Dua Bisa Kemana Bisa Ke V Bisa Ke Y Gitu Ya Gak Ada Masalah Bebas Bisa Ke Y Bisa Ke B Hasil Akhirnya Nanti Sama Hasil Akhirnya Nanti Sama Oke Anggap Aja Kita Pilih Satu Mau Kemana Kita Pilih Ke V Sama Sama Dua Berarti Abis Ini Kita Pindah Ke V U X V Oke Kalau UX V Oke Ini Konsensusnya Kalau Di Slide Ini Kalau Sudah Masuk Kedalam N Aksen Gak Diisi Kolom Oke Yaudah Ada Pasal UX V Berarti Untuk Kolom V Bisa Kita Kosongkan Karena Karena Itu Sekarang Ada V Bagaimana Dengan W UX V Ke W Sekarang Perlu Di Update Atau Tidak Perlu Apakah UX V W Lebih Murah Dibanding Nilai Sebelumnya Atau Lebih Mahal Bagaimana Dengan W Sama Nilainya Atau Malah Lebih Mahal Lebih Mahal Ya Karena Lebih Mahal Gak Perlu Di Update Ya Kan Gak Ternyata Rute Kalau UX V W Itu Lebih Mahal Jadi Gak Usah Lewat V Kalau Mau W Bahasanya Gitu Gitu Interpretasi X Bagaimana Kosongin Aja Karena X Sudah Di N Aksen Kalau Mau Di Isi Sama Sama Seperti Atas Juga Gak Apa Sama Aja Saya Biasanya Kasih Kuncinya Boleh Isi Y, bagaimana dengan Y? Apakah UXPY itu perlu diupdate atau hasilnya akan lebih mahal atau tidak? Ingat, kalau tidak tertanggaan langsung, nilainya akan terhingga kan ya? UXPY kemudian ke Y, bagaimana nilainya sekarang? UXPY, enggak ada langsung ke Y di situ. Berarti jalurnya UXPY walaupun U langsung ke V lebih kecil. Saat ini untuk V, nilainya adalah 2U. Saat ini, di baris ketiga, ingat, di baris ketiga, kan saya bilang, kalau misalkan sudah masuk ke dalam enaksen, boleh dikosongin, boleh diisi dengan nilai atas. Anggap saja kita nulis diisi dengan nilai yang atas. Berarti nulisnya begini kan? Gitu ya, ditulisnya kan? Nah, bacanya apa tabel ini? Kalau dari UXPY mau ke V, berarti yang paling murah, yang paling harus dipilih adalah jalurnya 2U. Artinya, dari U ke V langsung. Gitu. Nah, inilah arti dari kolom-kolom V, W, X, Y, Z. D, Y itu tadi. D, V, V, V itu artinya itu. Jadi, kalau kita dari U mau ke V, enggak mungkin lewat UXPY. Enggak mungkin. Kenapa? Karena baik di baris ke-2 atau ke-1 atau ke-0 sekalipun, routenya adalah 2U. Artinya, kita harus lewat U dengan nilai 2. Gitu. Tapi ini tadi kesepakatannya dikosongin. Y bagaimana Y? Apakah Y perlu kita update nilainya? UXPY itu enggak tetanggaan nama Y, kan? UXPY enggak bisa ke Y. Berarti kalau enggak bisa itu nilainya apa tadi? Tahingga, kan? Sementara nilai sekarang adalah 2X. Berarti, bagaimana dengan kolom Y? Kolom Y tidak perlu di update. Bagaimana kolom Z? Bagaimana kolom Z sekarang? Apakah nilainya masih tahingga atau enggak? UXPY, apakah UXPY tetanggaan dengan Z? UXPY tidak ada router langsung ke Z. Jadi, nilainya masih kita tetangga. Saya lupa slide ini tuh pemilihannya ke V dulu atau ke Y dulu ya. Kalau pemilihannya ke V dulu bakal sama dengan isian kita, tapi kolom Y dulu bakal berbeda. Kita nanti. Oh, Y dulu. Oke, udah. Kita skip aja dulu. Maksudnya slide-nya enggak akan saya majuin. Kita isi aja dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut ke algoritma berikutnya. Kita memilih. Pilihannya kan sekarang antara W, Y, atau Z yang belum masuk. Jelas ya, kita harus memilih Y. Karena Y nilainya lebih kecil, 2. Jadi sekarang, UXPY. Kosongin, sama seperti tadi. Kosongin atau samain dengan yang di atas. Kosongin juga. Atau sama dengan di atas. Y kosongin juga. Atau sama dengan yang di atas. Sama 2X juga gitu ya. Karena sekarang Y masuk ke dalam yang akses. Cuma dua yang perlu kita isi. Kolom W dan kolom Z. Bagaimana kolom W? U, X, V, Y, ke W. Apakah perlu diupdate nilainya 4X? Atau tidak perlu diupdate? U, X, V, W, jadi 6 ya. Tidak perlu ya. Karena sudah ada yang lebih murah. Yaitu 4X. Oh, tapi sekarang ada begini. Tapi sekarang ada begini. Ini yang nggak kelihatan ya, betulnya nih. Padahal bisa. U, X, Y, W. Karena sekarang kita ada di Y. Karena sekarang kita ada di Y. Kita punya rute yang lebih murah daripada 4X tadi loh. Ada nggak? U, X, V udah dikunjungi. Sekarang kita ada di Y. Ini kayak balik lagi gitu ya. Tapi posisi kita ada di Y sekarang. Betul. Apakah tidak ada rute yang lebih murah dibanding 4X? Kalau sekarang kita ada di Y. Ada ya. Lebih murah. 3Y, betul. Karena sekarang kita ada di Y. Dan kita tahu kalau ke Y itu nilainya 2 ke Y itu kan ada ya. Itu 2X tuh ya. Terus ada langsung dari Y ke W nilainya 1. Berarti 3. Dan itu lebih murah. 3Y. Bagaimana dengan Z sekarang? Sekarang kita udah ada di Y. Dan kita sekarang persis tetanggaan dengan Z. Tidak tahinya lagi ya. Sekarang ada nilainya. Oh, tetangga. Tetangganya Y itu Z. Tapi kita bisa isi. Karena nilainya lebih kecil daripada tahinya. Berapa? Kolom Z nilainya sekarang? Ya. 4Y. Oke. Udah. Masukkan W sekarang. Begitu seterusnya. X, V, Y, W. Kosong. 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 Ke Z perlu diupdate enggak kalau lewat W? Kalau kita sekarang ada di W. dan mau ke Z. Perlu diupdate nilainya atau tidak? Tidak perlu. 4Y. Ada pertanyaan sampai sini. Ini belum selesai. Ini baru step Zikstra algoritm. Sekarang isi tabelnya gimana? Oke. Tabel di U. Kalau mau ke V. Kalau mau ke W. Kalau mau ke X. Kalau mau ke Y. Kalau mau ke Z. Kurang lebih saja kayak gitu. Dari U. Kalau mau ke V. Lewat mana? Sekiannya kolomnya di situ. Ini simple aja. Kalau dari U mau ke V. Kita harus lewat. Berdasarkan informasi ini. Ini yang akan diambil. Informasi ini yang kita masukkan ke dalam routing table. Kalau dari U mau ke V. Kalau dari U mau ke V. Maka. Predecesornya U. Atau langsung P. Kalau dari U mau ke W. Berarti kita harus lewat Y. Atau mungkin lebih lengkapnya U. Yang nilainya 3 mungkin tabelnya gak kaki. Yang nilainya 2 itu apa? X. W itu nilainya 3. Dari mana? 3 itu. U. X. Y. Y. Gitu ya. Itu. Bang lebih baca. Aduh ini gimana yang isinya ya. Kayak gini deh. Salah saya. Tabel di U. Kalau mau ke V. Kalau mau ke V. U. Kita langsung aja. V. Mestinya gitu. Karena kalau di Q itu kan routernya cuma 2. Kalau gak ke V ke X. Kalau mau ke W. Kita harus lewat mana? Kalau mau ke W. Lewat V atau lewat X. Si router ini. 3, Y ini tuh lewat V atau lewat X. lewat X ya. Jadi kita tulis X. X. Kalau dari U mau ke X. Kalau dari U mau ke Y. Yang ini kan. Langsung aja. X. Dari U mau ke Y. Lewat mana? Dari U. Mau ke Y itu nilainya ini kan. 2, X. Seperti X. Dari U mau ke Z. Nah ini 4, Y ini lewat mana nih? Lewat V atau lewat X? Lewat X juga kan. Maka tabelnya itu kurang lebih kayak gini. Routing tabelnya. Kalau dari U mau ke V. Belok ke. Tas ke V. Kalau dari U mau ke W ke X. Sisanya ke X. Jadi dari U jalurnya cuma 2. Ke V. Kalau mau ke V. Sisanya ke X dulu. Nanti di V akan ada routing table. Sejenis ini. Dengan router yang berbeda. Nanti hasilnya. Persis seperti ini. Dari V. Kalau dari V mau ke U. Lewat mana? Dari V ke W. Lewat mana? Dan seterusnya. Berdasarkan hasilnya. Ada pertanyaan sampai sini. Kalau di slide kayaknya tadi ke Y. Tapi enggak apa-apa sih. Hasilnya bakalan sama. Hasil akhirnya tabelnya akan sama. Hasil akhirnya akan sama. Dari sini di bangun. Routing table. Ada pertanyaan? Sini. Silahkan. Kalau ada yang masih bingung. Ini sederhana aja cuma. Seperti itu. Apa namanya? Distance vector. Itu beda lagi. Tapi kayaknya enggak akan kita bahas. Link state aja. Cukup. Sampai sini ada pertanyaan. 40 menit terakhir. Kita akan bahas. Topik berikutnya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Output ini. Output ini. Inilah yang disimpan. Di dalam router. Tabel ini. Ini tabelnya di U. Nanti V akan menyimpan tabel yang sejenis. X juga sama. Semuanya akan menyimpan tabel yang semuanya berdasarkan router ini. Dari situ sudah terbentuk secara lengkap. Routing table untuk semua node. Dan ketika itu sudah ada. Maka setiap data yang ditransmisikan melalui node tersebut sudah bisa dilewatkan atau di forward. Berdasarkan router yang sudah terbentuk. Sudah itu aja sesimpel. Itu aja link state. Ini ada latihan tambahan. Ini baiknya kalian latihan sendiri. Ini cobain sendiri. Oke gitu gimana. Skip. Ini discussionnya saya skip. Ini discussion mengenai link state yang tadi. Saya skip karena kita mau pindah ke sini. Ada pertanyaan sampai sini. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, link state tadi itu yang menggunakan nama algoritmanya adalah OSPF. Nah, makanya ini sekarang mulai dibahas nih OSPF. Implementasi dari algoritma link state tadi bentuknya adalah OSPF. Dan model OSPF itu, model link state yang tadi kita pelajari, itu digunakan untuk membuat routing table pada internal ISP. Jadi kan satu ISP, dia punya memaintain router-router sendiri. Proses routingnya itu menggunakan OSPF. bagaimana kalau antar ISP ada lagi algoritmanya. Secara umum biasanya intra-ISP di dalam satu organisasi ISP pakainya OSPF. Tapi kalau udah beda organisasi antar ISP itu pakainya BGP. Itu nanti kita akan bahas juga sekarang. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan intra-ISP itu kayak gimana? Nah, kita tahu kalau yang namanya internet itu terdiri dari jutaan router. Maka, kalau tadi kalian bayangkan proses pembuatan routing table kayak tadi itu secara global langsung. Global itu artinya semua router yang ada di internet kita bikin routingnya gitu ya. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi, scoopnya biasanya dalam scoop satu ISP yang paling kecil. Misalkan ISP-nya Indie Home. Yaudah, Indie Home akan membuat routing table untuk router-router punya Indie Home aja. Ketika nanti harus pindah ke router punya orang lain, pakai mekanisme yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Atur, apa namanya mekanisme. Nah, satu ISP itu sering juga disebut sebagai satu otonomi administratif atau AS istilahnya. Jadi, satu AS. Autonomous System. Kepanjangannya Autonomous System. Jadi, biasanya satu ISP merepresentasikan satu Autonomous System. Dan intra-Autonomous System itu menggunakan OSP. Jadi, kan ada banyak ISP ya. Ada ISP, 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 ISP. Satu Autonomous System, Autonomous System, Autonomous System. Setiap Autonomous System bikin routing sendiri, nanti ada mekanisme lain bagaimana kalau harus melakukan routing antar Autonomous System. Kurang lebih idenya begitu. Sehingga approach-nya scalable. Karena kalau kita mau hitung pakai Jigstra Link State Algorithm untuk semua router yang ada di internet, itu nggak akan bisa begitu. Scalable. Oke. Nah, itu kira-kira. Intra-AS pakai OSPF yang persis sama caranya dengan yang tadi kita pelajari, Jigstra. Jigstra, biasanya modelnya seperti ini. Nah, ini adalah router yang mungkin ada di internet seperti itu. Yang dalam satu island warna biru itu satu Autonomous System. Tapi pastikan, router pada sebuah ISP itu terkoneksi dengan router pada ISP yang lain. Nah, maka kalau dalam konteks ini, OSPF hanya digunakan di sini saja. Mekanisme ke sini-nya beda. Di sini pakai OSPF, tapi ketika ke sini beda. Di sini-nya OSPF, di internalnya OSPF, tapi kalau sudah pindah bukan OSPF. Ini yang disebut sebagai interconnectedness. Ya, kan internet begitu ya. Antara ASP dengan ASP lain pasti saling terhoboh. Ini menggunakan OSPF biasanya. OSPF paling lazim. Lainnya ada namanya RIP. RIP versi 2 atau GRIP. Ada banyak sekali sebetulnya algoritmanya. Dan setiap AS bebas mau memilih algoritma apapun. Yang mau digunakan bebas. Gak ada masalah. Nanti topik kedua yang akan dibahas adalah, kalau setiap internal ASP ini sudah melakukan routing, bagaimana cara dia melakukan routing ke ASP yang lain? Itu mekanisme yang kedua. Topik yang kedua. Sebut sebagai inter-AS routing. Jadi, routing table atau forwarding table. Biasanya istilahnya routing table. Tapi disebut juga, ini merujuk ke tabel yang sama ya. Forwarding table sama routing table itu istilah yang merujuk ke tabel yang sama. Nah, routing table atau forwarding table yang ada dalam sebuah router, itu akan dihitung berdasarkan dua pendekatan. Berdasarkan pendekatan intra-AS yang tadi, dan juga inter-AS. Dan juga inter-AS. Jadi dua hal. Dua-duanya akan dicakup. Ini kita ada contoh. Kalau sudah melakukan interkoneksi dengan autonomo sistem yang lain, jadi bagaimana yang terjadi dalam sebuah router? Misalkan, katanya ini, router di AS1 menerima sebuah paket atau datagram, tapi yang ditujukan ke router lain. Ke router destination-nya itu lokasinya tidak di AS1, tapi di AS yang lain. Kan di sini, di satu. Maka, pertama kali datagram itu dikirim, yang harus dilakukan oleh AS1 adalah dia harus kirim ke gateway. Gateway. Ingat gateway waktu kemarin kan? Gateway tempat keluar kan? Keluar. Kalau dalam perspektif subnet, gateway adalah router terdekat, karena setelah itu dia harus keluar dari router tersebut. Dalam perspektif intra-AS, yang dimaksud dengan gateway adalah tempat dia pindah. Dia harus kemana? Sebelum dia pindah ke autonomo sistem yang lain. Kalau di sini, di AS1 yang berfungsi sebagai gateway, itu router yang mana saja? AS1 di perhatikan AS1. Yang berfungsi sebagai gateway, tempat dia keluar, pindah autonomo sistem, itu router nomor berapa saja? Yang mana? Gateway-nya untuk AS1. Ayo, AS1 nih. Gateway-nya atau tempat dia keluar, keluar ke mana? Keluar. Keluar dari AS1. Gateway itu kan berarti tempat keluar. Keluar dari AS1. Yes, 1B dan 1C. Nah, pertanyaannya, dalam perspektif inter-AS seperti ini, link state yang tadi, yang mesti diketahui adalah 1A ini mesti ke 1C atau mesti ke 1B. Tergantung destination-nya. Kalau destination-nya ada di AS3, mestinya dia di-forward ke 1C. Karena 1C adalah gateway ke AS3. Tapi kalau tujuannya ada di AS2, 2B gitu misalkan, maka dia harusnya di-forward ke 1B. Karena 1B adalah gateway ke AS2. Kurang lebih kayak gitu aja logikanya. Ada apa yang tanya? Kalau ada apa yang tanyain aja. Oke. Ini tadi udah saya bahas. Intra-AS itu biasanya pakai RIP atau EIGRP, tapi yang paling lebih lazim lagi itu OSPF. Gitu ya. OSPF. Paling umum digunakan. Mengapa OSPF sering digunakan? Dia open. Open artinya protokolnya terbuka. Siapa saja boleh mengetahui. Source code-nya dibuka dan seterusnya. Ini yang paling klasik dan for now, ini yang paling lumayan optimal. Karena menggunakan pendekatan link state. Walaupun konsekuensinya tadi sudah dibahas sekitar di awal. Kalau misalkan pakai link state, berarti mesti bikin tabel yang besar. Karena mungkin saja intra-AS-nya terdiri dari banyak rupa. Selain itu alasan mengapa OSPF banyak digunakan, karena dia juga secure. Protokol ini secure. OSPF ini itu juga biasanya digunakan secara hirarkis. Jadi kalau misalkan OSPF ini digunakan secara hirarkis, mekanismenya persis dilakukan hal yang sama, tapi bertingkat. Karena biasanya kan ada ISP, ISP kecil, ISP besar itu punya ISP regional yang lebih kecil. Berarti kan hitungannya masih satu ISP ya. Misalkan Telkom. Telkom regional, saya nggak tahu, tapi pokoknya ada regional kan, Pulau Jawa, regional Bali, regional Sulawesi. Semuanya adalah Telkom, satu autonoma sistem. Tapi mestinya router di Jawa itu manajemennya sendiri. Router di Sumatera manajemennya sendiri. Router di Kalimantan manajemennya sendiri. Maka menggunakan skema hirarkis kayak gini. Ada lokal, ada backbone. Sebetulnya mekanismenya nggak jauh beda, hanya saja sekarang dibagi jadi hirarki. Ada dua hirarki. Karena ada hirarki seperti ini, bagaimana keterkoneksian antara lokal yang di levelnya regional dengan sistem secara keseluruhan. Perhatikan gambar ini. Bagaimanapun juga dalam sistem ini, akan ada satu router yang dia menjadi member di regional maupun yang pusat. Ketika proses routing terjadi di regional, router ini sudah masuk hitungan. Tapi ketika proses routingnya dilakukan secara nasional, segini gitu ya, si router ini tetap ikutan juga. Oleh karena itu, jadi proses routingnya tetap bisa dilakukan dan tetap terkoneksi. Karena si router ini ikut dia dalam pembuatan routing table untuk regional maupun pembuatan routing table untuk yang nasional. Jadi tetap bisa berjalan. Tapi ini bukan gateway. Kenapa bukan gateway? Karena masih ada dalam satu autonoma sistem. Kalau gateway-nya yang mana? Kalau digambar ini. Yang berfungsi, jadi si router yang ini, yang disebut sebagai area border router itu mirip dengan gateway, tapi bukan gateway sebetulnya. Kalau digambar ini, yang gateway-nya yang mana? Empat keluar, ke AS yang lain. Ini ya. Router yang ini. Jadi gateway. Kalau dia mau keluar ke internet atau ke autonoma sistem yang lain. ada pertanyaan sampai sini. Oke ya, lanjut ya. Nah ini model hierarchis. Nah ini istilah-istilahnya. Sekarang yang akan kita bahas topik terakhir adalah bagaimana kalau misalkan skenario ini sudah berjalan. ada interkoneksi dari satu AS ke AS yang lain. Kalau intra-AS, pakainya OSPF. Kalaupun dalam satu AS ada beberapa pembagian lagi regional, tetap pakai OSPF, tapi pakai skemanya hierarkis. Sekarang yang terakhir adalah oke, kalau begitu bagaimana mekanisme routing yang terjadi kalau kita harus berhubungan dengan autonoma sistem yang lain. Protokolnya beda. Namanya BGP. Border Gateway Protocol. Kutsinya ya. Border Gateway. Berarti, protokol border gateway protokol ini hanya akan melibatkan gateway yang menjadi border. Namanya border kan. pembatas yang ujung. Gateway aja. Yang membatasi antara satu AS dengan AS yang lain. Jadi, dia akan melibatkan orang ini. Gimana mekanisme BGP itu? Kurang lebih, BGP itu harus bisa melakukan Advertise Autonomous Systemnya dia. Kalau dia menjadi transit, menjadi tempat transit ke Autonomous System yang lain, maka dia harus yang bertugas sebagai penyampai informasi. Lakukan Advertise. Nah, BGP itu dibagi menjadi dua. Ada EBGP, ada IBGP. E itu eksternal, I itu internal. Di sini informasinya keterangannya. EBGP, eksternal BGP, obtain subnet reachability information from neighbor. Karena dia berfungsi sebagai humas eksternal. Kalau IBGP, internal BGP, propagate reachability information to all AS internal routers. Jadi, informasi yang diperoleh melalui EBGP dari tetangga-tetangganya, mesti disebarin lagi ke internal dengan mekanisme IBGP. Jadi, E sama I bedanya di situ. Langsung aja nih. Kita lihat diagram. EBGP, eksternal BGP, direpresentasikan dengan warna merah. Karena yang dia handle adalah penyampaian informasi ke eksternal. IBGP, internal, yang warnanya biru. Karena itu fungsinya untuk menyampaikan informasi di internalnya dia. siapa saja yang terlibat begitu ya dalam protokol BGP ini? Ya tadi. Border gateway protocol. Router-router yang menjadi gateway. Di AS1 yang menjadi gateway-nya adalah 1C. Di AS2 yang jadi gateway-nya 2A dan 2C. Di AS3 yang jadi gateway-nya 3A. Router-router itulah yang akan, yang harus juga dikonfigurasi dengan BGP. Di router yang lain gimana nggak perlu? 2B, 2D cukup dikonfigurasi dengan OSPF saja. Kalau misalkan intra-ASnya pakai OSPF. Tapi ketika kalian konfigurasi 2A, maka 2A harus dikonfigurasi OSPF juga, BGP juga. Kayak gitu. Teknisnya begitu harus dilakukan konfigurasi seperti itu. Kita lihat ilustrasinya bagaimana protokol BGP berikut ya. Ada namanya BGP session. Ini melibatkan exchange BGP message over semi-permanent TCP connection antara 2 BGP routers. Jadi antara 1C atau 2A, atau 2C dengan 3A. Apa yang dikirimkan? Advertising pass to different destination network. Jadi kita lihat ilustrasinya. Misalkan nih, AS3 gateway itu 3A ya, C3A. Maka dia harus, misalkan ada satu router baru, X, join di AS3. Kan awalnya cuma 4 ya. 3A, 3B, 3C, 3D. Terus ada join router baru, router X. Nah maka kewajiban 3A untuk meng-advertise informasi itu ke AS2. Dia mengirimkan informasi, eh kalau kamu ada paket yang ditujukan ke X, boleh dikirim ke saya. Kurang lebih AS3,X itu isinya begitu. Pesan. Jadi kalau kamu ada datagram yang ditujukan ke X, silahkan kirim ke sini. Yang diinformasikan, yang diinformasikan itu, atau yang diadvertise itu ada 2 pesan. Pertama, AS path. Routernya begitu ya. Dan juga next hop. Next hop itu kira-kira, kalau routernya mau ke sini, nextnya kemana? Atau kalau di link state tadi kita bahas ada predecessor. Jadi kalau mau ke suatu tujuan, kita harus lewat ke situ dulu. Itu kurang lebih isi dari message yang diadvertise. yang menarik dalam BGP, tidak seperti OSPF. Yang OSPF itu protokolnya fair ya. Artinya goal-nya itu clear. Tadi apa? Open sorted path first. Jadi clear. Goal-nya yang mau dicapai adalah mencari rute yang paling pendek. Tapi kalau BGP, enggak. BGP, enggak. BGP itu enggak ada goal mencari rute yang paling pendek, enggak. Kalau misalkan sudah ada di BGP, policy yang berlaku adalah policy masing-masing AS. Masing-masing autonomous system. Let's say ada tadi kan, AS1, AS2, AS3, AS4. AS1 dan AS2 itu kompetitor. Jadi dia tidak mau nge-advertise rutenya AS2. Boleh, boleh. Dan biasa terjadi. Atau diputerin dulu ke tempat lain gitu. Misalkan kalau ada datagram yang ditujukan ke AS2. Dan ini makanya dalam BGP itu tidak ada tidak ada algoritmanya. Dan tidak akan kita bahas algoritmanya. Karena bisa jadi masing-masing autonomous system itu punya policy yang beda-beda. terserah mereka mau bikin policy kayak gimana. Apakah bisnis alasannya, apakah ekonomi, apakah politik, enggak ada masalah. Bebas. Ini contoh. Satu contoh yang ini enggak memperhitungkan masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini contoh aja bagaimana sebetulnya ketika ada PAS, itu akan di-advertise dengan protokol BGP. Misalkan kasus yang tadi. AS3 itu awalnya 4 routernya. 3A, 3B, 3C, 3D, kemudian X datang. X datang. Kewajiban 3A sebagai gateway dari AS3 untuk meng-advertise informasi itu ke tetangganya. Maka oke, 2C menerima pesan ini. AS3, X. Kurang lebih informasinya itu kalau ada datagram yang ditujukan ke X, silakan kirim ke 3A. Diterima sama 2C. itu pakai E yang eksternal BGP. Setelah itu, setelah itu IBGP di AS2 bekerja. Informasi AS3, X itu disebar sama 2C ke 2B, 2A, dan 2D pakai protokol BGP yang IBGP, internal BGP. abis itu 2A 2A itu kan kumas juga ya. Dia border gateway router juga. Dia harus menginformasikan pesan tersebut ke tetangganya pakai EBGP. Nah, sekarang pesannya nambah. Pesannya nambah. Sekarang pesannya adalah AS2, AS3, artinya pesan dia kayak gini. Eh, kalau kamu ada datagram yang mau dikirim ke X, silahkan kasih kami dulu AS2. Nanti kami akan kirim ke AS3. Nanti AS3 akan kirim ke X. Jadi pesannya kayak gitu. Ini pesan yang dikirim oleh BGP. Bagaimana kalau misalkan bagaimana kalau misalkan koneksi atau apa namanya border gateway router itu tidak hanya 1C ke 2A, 2C ke 3A. Bagaimana kalau misalkan ada 1C ke 3A kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Sama seperti tadi kita belajar di Linkstead. Maka advertisement itu juga akan dilakukan. Akan dilakukan, akan bisa, mereka akan bisa belajar. Oh, ada router juga. Kalau di sini kan jalur yang ini, jalur dari 3A, 2C, 2A, 1C, itu dicatatkan sama 1C. Oh, ada path AS2, S3, X. Datangnya dari 2A. Si 1C menerima. Tapi nanti juga 1C akan menerima BGP advertise dari 3A langsung ke 1C. Jadinya ada 2 routernya. Apakah AS2, AS3, X, atau AS3, X. Nanti mereka si 1C yang akan decide. Kalau ada paket atau datagram yang ditujukan ke X, mau pakai rout yang mana? AS3, AS3, AS2, AS3, 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 mungkin yang akan diadvertise oleh 1C adalah AS3X, mungkin juga justru yang diadvertise adalah AS2, AS3X. Nggak tahu. Kebetulan dalam slide ini yang dicontohkan, yang diadvertise oleh 1C adalah AS3X. Jadi jalur yang langsung, bukan jalur yang lewat AS3X. tadi sini nggak ada spesifik. Jadi pemilihan ke AS3X itu berdasarkan apa? Nggak tahu sih. Terser. S1 aja. Ovisi disebutnya based on policy. Karena memang tidak ada aturan yang mengatur. Harus kayak gimana si BGP itu bekerja. Tidak ada. Tergantung policy dari masing-masing, masing-masing autonomous system aja. Nah, ini informasi tambahan. Exchange message yang dilakukan itu menggunakan TCP. Kemudian message-mesej yang digunakan lain itu ada macam-macam. Ada open, update, keep alive, notification, dan sebagainya. Ini informasi tambahan saja. Dan nanti mungkin perlu kalian coba langsung ketika main-main pakai pressure. karena ini mestinya ada. Kita lihat lagi. Dari informasi yang sudah kita pelajari di diagram sebelumnya, ini routernya sudah jelas ya. Jadi, kalau misalkan ada datagram mau dikirim dari 1A ke X, mestinya sih routernya sudah jelas ya. 1A, mungkin 1B, 1C, 3A, 3D, X. Anyway, itu tergantung OSPF internalnya. Tapi yang pasti, dari AS1 mestinya langsung ke AS3 ya. Tidak ke AS2 dulu. Nanti di internalnya, dia juga akan menentukan kira-kira dari 1A itu, dari 1A itu, dia memilih router 1A, 1B, 1C, atau 1A, 1D, 1C. Terserah. Dan itu melibatkan internal. Begitu yang OSPF tadi. Nanti akan dicatatat di dalam routing table-nya, bahwa, oke, ini router internalnya, tapi kalau router eksternalnya, dari 1C itu mesti ke 3A. Dan ini routing table-nya. Let's say, ini menggunakan asumsi, oke, kalau dari 1A, dari 1D, kalau dari 1D, kalau dari 1D, mau ke X, itu mestinya langsung 1C, ke interface nomor 1. Dan nanti, 1C, 1, dihasilkan dari OSPF, entry ini berarti ya, entry ini dihasilkan dari OSPF, algoritma OSPF, sementara entry yang kedua, X, interface 1, itu dihasilkan dari BGP. Jadi, entry yang ada di routing table, dihasilkan dari both OSPF dan BGP sekali. Jadi, kayak routing table-nya 1, tapi yang mengisi entry dari tabel itu bisa dari satu dari yang intra-AS, satu dari yang intra-AS. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Apa namanya? Lumayan banyak yang kita bahas. Sama. Di semua router sekarang akan menyimpan informasi routing table yang diperoleh dari OSPF dan juga dari BGP. Jadi, routing table yang dihasilkan oleh OSPF dengan routing table yang dihasilkan oleh BGP itu adalah satu routing table yang sama, bukan dua routing table. Dalam satu router, itu routing table-nya cuma satu. Tapi diisi oleh lebih dari satu algoritma. Enggak dua. Cuma satu. Poinnya di sini. Ada pertanyaan sampai sini. Tunya tinggal 10 menit lagi. Saya mungkin stop dulu di sini. Tidak terlalu banyak. Saya stop dulu. 10 menit saya kasih waktu kalau kamu mau tanya-tanya. Mungkin belum. pelan-pelan dulu. Kalau ada yang belum make sense begitu penjelasan tadi. membedakan antara OSPF sebagai intra-AS routing versus BGP yang inter-AS. Kalau yang dibahas di awal link state itu adalah merepresentasikan OSPF. Kalau BGP enggak ada algoritmanya. BGP itu enggak ada algoritmanya karena BGP itu berdasarkan policy yang bebas terserah yang mengimplementasikan terserah autonoma sistemnya mau mengimplementasikan BGP-nya kayak gimana. Menghindari A autonoma sistem tertentu kah atau bagaimana kan itu terserah. Makanya enggak ada algoritmanya. Oke. Ada pertanyaan? Sini. 7 menit lagi. Nah ini ada pertanyaan menarik. mengapa harus dibedakan? Ada intra AS routing ada inter AS routing. Coba ada yang mau menyimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya. Kira-kira mengapa harus dibedakan? Kenapa enggak pakai satu algoritma yang sama saja? OSPF saja atau BGP saja atau anyway pakai mekanisme satu gitu. Baik intra maupun inter. mengapa justru dibedakan sekarang? Ada yang mau coba? Ini kenapa? Ini jawabannya ada sebenarnya di slide ini, tapi mungkin ada yang belum baca dan mau coba jawab. kira-kira mengapa harus dibedakan mekanisme routing-nya antara intra AS dengan intra AS. Saya mau coba jawab. Oke, kita buka deh 5 menit lagi. Oke, intra AS itu melibatkan satu organisasi. Jadi, kalau kalian bekerja melayani member dalam organisasi kalian, pasti yang menjadi karena polsi. Kalau intra itu tidak melibatkan dua kepala. Tidak ada dua. Ini satu perusahaan, satu organisasi. Maka, polsi yang diterapkan tidak akan jadi masalah. Langsung adanya aturannya begini di perusahaan kami. Tapi, kalau inter, karena dia harus melibatkan pihak lain, organisasi lain, makanya jadi repot. Karena masing-masing pasti punya aturan yang berbeda. Jadi, dibedain antara inter dan inter. Kurang lebih seperti itu. alasan lainnya, tadi kan sudah kita pakai sekilas, skalabilitas. Kalau pakai link state, kita harus mengunjungi semua router. Kalau satu internet jadi satu scoop untuk jiksera link state diterapkan, berarti kita harus mengunjungi semua router yang ada di dunia. Dan itu tidak mungkin, tidak scalable. Jadi, link state hanya digunakan dalam scoop intra yang jumlah routernya masih reasonable untuk dikunjungi semua. Ini menarik. Kalau intra yang pakai OSPF tadi, goalnya jelas. Open sorted path. Goalnya adalah sorted path. Bagaimana rute yang dibangun yang paling cepat, yang paling pendek. Tapi kalau inter.as performance bukan masalah. Performance bukan masalah yang paling cepat. Yang paling cocok saja aturannya. Kayak tadi misalkan ada kompetitor bisnis, ya sudah, jangan lewat sana. Karena itu kompetitor. Itu kayak gitu. Makanya dibedakan. Ini sekilas ada satu contoh kasus hot potato routing. Tiga menit. Ini keburu. ceritanya ada kasus kayak gini. Linknya sekarang sudah ada cost-nya. Cost link-nya ada 201-203-112 dan seterusnya. Kita lihat. Dari sini ada informasi bahwa 2D itu dia akan nerima dua pesan. Ingat, setiap border gateway akan mengerimkan pesan BGP. berarti 1C dan 3A akan ngirim pesan masing-masing. Ingat, tadi kan sebelumnya kita sudah tahu kalau AS3 itu ngirim pesan juga ke 1C. Pesannya adalah AS3,X. Makanya si 1C ini juga nginform lagi ke AS2. Karena 1C nerima pesan AS3,X maka 1C akan mengirim pesan AS1,AS3,X ini kurang lebih routernya ke sini. Nginfo in. Di sisi lain si AS3 juga mengirim ke 2C AS3,X router. Itu memang begitu saja. Akan muter-muter kayak gitu terus. Jadi 2D ini punya dua informasi. Kalau mau ke X dia bisa ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini atau yang kedua ke sini ke sini ke sini ke sini ada dua pilihan. Ini ada kasus yang disebut sebagai hot potato rooting. Ada yang disebut sebagai hot potato rooting. Si 2D ini kan pikirannya enggak mengglobalis. Yang dia lihat cuma informasi tepanggaknya aja. Dalam pemikiran 2D kalau saya kirim ke sini biayanya 201. Kalau saya kirim ke sini biayanya 263. Padahal padahal kalau misalkan dia memilih yang 263 seharusnya routernya jauh lebih pendek. Ketimbang dia memilih jalur 2A. Karena mesinnya lebih panjang. Dia lebih panjang. Karena dia mesti pindah AS dulu. Mestinya lebih mahal. Tapi matanya cuma melihat yang dekat aja. Antara 201 versus 263 mana yang lebih murah 201. Nah ini yang disebut sebagai hot potato routing. Saya nggak tahu kenapa istilah namanya hot potato. Mungkin melihat yang dekat aja yang lebih murah nih. Kalau kalian beli elektronik ada orang yang mau beli alat elektronik tuh ini aja nih murah tapi nggak memikirkan yang lain. Misalkan tapi brandnya brand kurang terkenal nih. Tapi ada orang lain yang mikir udah saya beli Samsung aja lebih mahal tapi saya tahu Samsung awet lebih awet. Ada yang kayak gitu cara berpikirnya. Ada yang melihat sedikit saja informasi ini lebih murah nih kita beli. Oh kayaknya nggak apa-apa beli yang mahal aja sedikit tapi lebih awet. Ini yang disebut sebagai hot 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 sampai sini dulu aja. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sampai sini dulu. Saya stop rekamannya. Jangan lupa dari Kamis Wix ya. Wix ya sampai ini. Sampai obikir. Ya. Stop dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.